Yes, Alhamdulillah, selamat bagi seluruh penerima di akhir tahun 2023 benar-benar banjir bantuan sosial yang siap disalurkan kepada pemerintah bantuan rice cooker gratis, fix, sudah salur atau sudah cair di daerah ini bagi penerima-penerima kategori ini dan yang kedua teman-teman semua bahwasannya benarkah pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial tunai atau BST sebesar Rp500.000 kepada KPM PKH BPNT nah jadi teman-teman semua kalian wajib mengetahui informasi ini karena pada akhir tahun 2023 pemerintah benar-benar ingin memaksimalkan pencairan dari bantuan-bantuan pemerintah agar seluruh bantuan yang disalurkan ini tepat sasaran maka dari itu teman-teman semua kalian tidak boleh ketinggalan informasi-informasi update-an pencairan bantuan pemerintah dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya dan jangan lupa juga teman-teman share ke yang lainnya untuk menambahkan informasi ke teman yang lainnya terima kasih yang sudah subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel apa kabar teman-teman semua semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimurahkan rejekinya ya amin nah di video kali ini teman-teman admin bakal ngebahas terkait dengan bantuan pemerintah yang tentunya teman-teman tunggu selain BLT El Nino BLT Puso yang sudah aku jelaskan di video aku sebelumnya ada bantuan rice cooker gratis nah teman-teman semua mungkin masih banyak yang belum tahu bahwasannya pemerintah akan menyalurkan bantuan rice cooker gratis kepada setiap penerima baru maupun penerima lama yang terdaftar namanya pada DTKS dan memiliki syarat tertentu untuk mendapatkan bantuan ini nah teman-teman semua bahwasannya di daerah ini sudah cair bantuan rice cooker gratis nah bantuan rice cooker gratis ini teman-teman semua memiliki nominal 500 ribu rupiah nah jadi teman-teman semua bantuan 500 ribu rupiah berupa rice cooker gratis ini telah disalurkan pada daerah tersebut nah ini teman-teman buktinya bahwasannya bantuan rice cooker gratis sudah disalurkan oleh kementerian ESDM pada wilayah Pulau Gebang Jakarta Timur pada tanggal 12 Desember 2023 pasti teman-teman semua sebagian masih belum mengetahui bahwasannya bantuan rice cooker gratis ini sudah mulai salur nah teman-teman semua dikutip dari media bahwasannya ESDM salurkan lebih dari 53 ribu rice cooker gratis pada tahap pertama nah tahap pertama itu jatuh pada tanggal 12 Desember 2023 ya teman-teman semua dan diharapkan untuk bantuan rice cooker gratis ini ya guys 500 ribu penerima ini cair sampai nanti pertengahan Januari 2024 dan teman-teman semua kalau kalian masih belum cair maka nanti bakal dilanjutkan pada tahap kedua seperti itu teman-teman semua nah untuk teman-teman penyaluran bantuan rice cooker gratis ini yang disalurkan melalui kementerian energi dan sumber daya mineral atau ESDM telah memulai penyaluran alat masak berbasis listrik atau AML secara gratis di 26 provinsi nah Direktur Jenderal Ketenagaan Listrikan Kementerian ESDM Jisman Huta Julu menerangkan pada tahap awal penyaluran dilakukan kepada 53.161 rumah tangga yang diusulkan berdasarkan validasi kepala desa atau lurah atau pejabat daerah setempat nah teman-teman semua validasi yang dilakukan pejabat desa pun dilanjutkan dengan verifikasi yang melibatkan PT PLN atau Persero dan PT PLN Batam nah seperti yang kita ketahui ya guys bahwasannya selain teman-teman semua tergolong kepada masyarakat miskin ya guys yang terdaftar pada DTKS yang disampaikan oleh kelurahan atau pemerintah daerah setempat ya teman-teman ini juga nanti datanya bakal diverifikasi oleh PT PLN karena nanti ada hubungannya dengan daya listrik yang teman-teman pakai untuk saat ini seperti itu ya teman-teman nah disini pengadaannya melalui e-katalog dan pendistribusiannya melibatkan PT POS Indonesia dan atau badan usaha lain nah teman-teman boleh lihat disini bahwasannya PT POS Indonesia juga terlibat dalam penyerahan bantuan rice cooker gratis pada daerah Pulau Gebang Jakarta Timur di tanggal 12 Desember 2023 kemarin pada tahap pertama seperti itu ya teman-teman tahun 2023 ini penyerahan rice cooker gratis menyasar pada 500 ribu rumah tangga seluruh Indonesia seperti itu teman-teman untuk bantuan AML ya guys atau bantuan rice cooker gratis ini disertakan brosur pola pemakaian untuk menjadi pedoman masyarakat dengan daya listrik 450 volt ampere seperti itu teman-teman jadi yang diutamakan terlebih dahulu adalah teman-teman semua yang memiliki daya listrik 450 volt ampere dan terdaftar pada DTKS sebagai masyarakat miskin ekstrim ya teman-teman dan namanya diusulkan oleh pemerintah setempat seperti itu next aku bakal informasikan daerah mana saja yang daerah mana saja yang dicairkan nantinya untuk pada tahap kedua seperti itu selanjutnya adalah teman-teman yang lagi viral nih atau yang lagi booming adalah bantuan dari BST sebesar 500 ribu ya guys pada bulan Desember ini atau akhir tahun 2023 teman-teman semua nah disini teman-teman semua diinformasikan bahwasannya Bansos BST 500 ribu untuk KPM BPNT nah apakah benar teman-teman semua bahwasannya akhir tahun 2023 ini teman-teman semua akan mendapatkan bantuan 500 ribu rupiah nah disini teman-teman semua diinformasikan ya guys bahwasannya pemerintah Indonesia kembali menyalurkan bantuan sosial atau Bansos berupa uang tunai sebesar 500 ribu per keluarga penerima manfaat atau KPM bagi peserta program sembako atau BPNT yang tidak menerima program keluarga harapan PKH ya guys sebanyak 9 juta peserta BPNT berhak menerima bantuan ini dalam satu kali salur nah Bansos uang tunai senilai 500 ribu per KPM tersebut akan diselurkan melalui Bank Himbara khususnya bagi KPM yang telah memiliki kartu KKS selain itu penyaluran juga akan dilakukan melalui kantor pos dan langsung ke penerima bantuan nah bantuan ini ditujukan khusus untuk keluarga yang tergolong KPM BPNT ya guys nah jadi teman-teman semua bahwasannya disini telah diinformasikan nantinya KPM BPNT akan mendapatkan 500 ribu rupiah asalkan KPM BPNT tersebut tidak menerima PKH atau BPNT murni jadi yang tergolong ke dalam BPNT PKH ataupun PKH murni tidak mendapatkan tambahan 500 ribu rupiah karena seperti yang kita ketahui bahwasannya khusus untuk BPNT murni memang nominal yang didapatkan lebih kecil dibandingkan teman-teman yang lainnya yang mendapatkan PKH BPNT BPNT atau PKH murni yang dimana untuk penyaluran bantuannya berdasarkan nominal yang teman-teman miliki oke nah teman-teman untuk membuktikan apakah benar ya guys BST akan disalurkan coba kita cek melalui website cekbansos.comensos.go.id ada kolom BST apakah sudah terisi priode untuk saat ini ataukah tidak oke nah kita klik cari data nah ini merupakan KPM BPNT murni ya teman-teman kita lihat pada kolom BPNT ini priode salurnya Oktober Desember 2023 dan KPM tersebut sudah salur di PT POS oke nah kita lihat di bagian BST nah disini masih belum ada keterangan priodenya statusnya ataupun keterangannya karena seperti yang terinformasi bahwasannya nantinya untuk BPNT murni akan mendapatkan BST nah yang pasti teman-teman semua admin bakal informasikan jika bantuan BST ini sudah cair atau sudah mendapatkan titik terang untuk pencairan dari bantuan sebesar 500 ribu secara tunai ini yaitu BST nah jadi teman-teman semua semoga ini bermanfaat intinya teman-teman jangan sampai kartu KKS yang teman-teman miliki hilang ya guys karena nanti kartu KKS ini akan berguna bagi teman-teman semua sebagai penyaluran bantuan pemerintah oke nah jadi semoga ini bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh